Baik, saya mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada-ada sekalian. Di siang hari ini kita berjumpa lagi di kuliah online Data Warehouse. Kali ini kita akan masuk ke bab Matterlight View. Tuning ketiga yang saya berikan ke Anda untuk mengandalkan data besar di Data Warehouse. Sebenarnya masih banyak tuning yang lain yang terkait dengan kebutuhan untuk Data Warehouse. Cuma hanya tiga hal saja yang saya tunjukkan ke Anda, yaitu yang pertama dulu adalah partisi, kemudian yang kedua adalah indeks, dan yang terakhir adalah Matterlight View. Pada topik kita kali ini, intinya adalah saya akan menjelaskan apa itu Matterlight View dan bagaimana cara kita mengimplementasikan Matterlight View dalam sebuah skema Data Warehouse. Kemudian di sini Anda juga bisa lihat how can you improve query response time atau statement-nya seperti itu. Bagaimana Anda memperbaiki waktu untuk response query. Anda bisa pertama gunakan index, gunakan partition atau tabel partisi. Yang ketiga adalah implement parallel execution ini yang tidak saya ajarkan. Kemudian bagaimana mengenai pre-computing query result. Atau bagaimana kalau kita mengambil hasil dari query sebelumnya. Hasil query sebelumnya yang kita butuhkan untuk mengeluarkan data itu datanya kita simpan. Hasil query-nya itu kita simpan. Itu namanya pre-computing query result. Maka kita harus membuat materi hasil ini. Oke, saya lanjut. Using summary to improve performance. Gunakan data yang sudah Anda simpan sebelumnya. Itu summary atau hasil rangkuman. Gunakan rangkuman untuk memperbaiki performance. Nah, di sini kita biasanya adalah kita bisa menggunakan view. View itu adalah hasil query atau sebuah query result. Dalam sebuah objek database itu adalah view. Tapi kalau view biasa, itu hasilnya tidak kita simpan. Kita akan mencari lagi baris datanya pada blok view. Pada blok tabel, maksud saya. Pada blok tabel yang dikenai ataupun yang ada dalam query yang ada di dalam view. Lalu sentiment yang kedua, improve query execution time by pre-coculation in basic expensive join and aggregation operator Perbaiki waktu execution time by storing result in a database table. Perbaiki waktu query, waktu eksekusi query dengan menghitung terlebih dahulu. Pre-coculation kan menghitung terlebih dahulu. join tabel, join tabel, dan di situ ada aggregate function sebelum dieksekusi secara real. Jadi sebelum data warehouse-nya kita eksekusi, kita menyediakan data dulu. Data dulu kita taruh dulu sehingga data warehouse-nya kita tinggal memanggir saja data yang sudah jadi. Contoh yang bisa Anda lihat di sini adalah ada sebuah original query by user. Select customer ID, sum amount sold from sales as, customer C, whereas customer ID sama dengan C customer ID, group by C customer ID. Nah ini kan hasilnya kan ada ya. Ini kalau kita eksekusi lagi, ini kan dia akan memanggil tabel sales, tabel customer, kemudian dijoinkan. Kalau ada user lagi yang melakukan query ya, ini dipanggil lagi tabel sales, tabel customer, kemudian dijoinkan. Dan seterusnya seperti itu kejadiannya ya. Yang pertama. Nah ini kan kalau operasi join pada data yang besar itu kan membutuhkan waktu eksekusi data. Waktu eksekusi data itu pasti ada gitu ya. Pasti akan katakanlah durasinya ini bisa satu menit gitu ya. Rata-rata satu menit. Karena ada join tabelnya. Nah kemudian database administrator create summary table. Datapis administrator membuat tabel summary-nya. Tabel summary atau tabel rangkumannya. Itu yang query yang di atas, itu disimpan dalam sebuah tabel namanya customer sales. Customer sales sum. Caranya seperti itu. Create table customer sales sum as. Nah ini adalah query yang ada di atas itu ya. Sehingga data yang ada di query yang di bawahnya, itu akan dimasukkan ke tabel customer sales sum. Nah user tidak perlu lagi melakukan query yang ada di atas. Cukup melakukan atau mengganti query yang di atas dengan cara menuliskan atau mengeksekusi query yang di bawah, yaitu select bintang from customer sales sum. Ini hasilnya sama dengan yang di atas, tetapi perbedaannya sangat signifikan. Kalau select bintang from customer sales sum, ini enggak ada wear cloud-nya, enggak ada join tabelnya. Yang terjadi adalah CDBMS-nya itu jauh lebih cepat untuk menampilkan data. Karena dia enggak ada pencarian data sama sekali. Pokoknya dimunculkan saja. Datanya dimunculkan saja. Nah kalau yang ini, original by user itu harus kita cari datanya. Berdasarkan wear clause-nya. Nah ini butuh respon time ya, kalau mencari data yang dijoinkan ini pada sekumulan data. Sehingga lebih cepat kita menampilkan data tanpa ada wear clause sama sekali. Tanpa ada filter sama sekali. Tapi ini kelemahannya apa? Kalau ada data baru, gimana? Ya enggak muncul data barunya. Maka biasanya setiap periode waktu, tabel customer sales sum itu harus dihapus, kemudian di-grade ulang. Untuk mendapatkan data terbaru. Nah, kejadian ini yang melatar belakangi, atau ide ini yang melatar belakangi teknologi materasiu. Tadi query yang disimpan pada sebuah tabel fisik. Itu adalah materasiu. Mudah-mudahan Anda sudah memahami. Nah, cara membuat materasiu-nya itu tinggal kayak membuat tabel seperti tadi ya. Tinggal sebutkan saja create materasiu. Kemudian nama materasiu-nya. Kemudian ada parameter namanya enable query rewrite. Itu akan saya jelaskan. Kemudian query-nya yang tadi dituliskan di bawah. Lalu, user tidak perlu memanggil nama materasiu-nya. Customer sales MV tidak perlu dipanggil. User tetap melakukan, atau tetap menjalankan query dasarnya yang seperti awal. yang ada join-nya seperti tabel ini ya. Tapi, sama dengan query yang ada di materasiu-nya. Sama persis. Maka, si Oracle server-nya akan menggantikan, menggantikan query yang dituliskan oleh user, menjadi dia memanggil materasiu-nya. slide bintang from customer sales MV. Itu kalau parameternya enable query rewrite, itu dicaptakan dalam pembuatan materasiu. sudah dipahami dari sini. adik-adik sekalian. Oke, sudah ada yang respon. Sejauh ini masih bisa. intinya itu ya. Prosedur pembuatannya memang yang membuat itu siapa Pak Materasiu? Yang membuat adalah database administrator. Database administrator itu tidak perlu berkoordinasi dengan programmer. Programmer tahunya ya, code-nya tidak berubah, query-nya tidak berubah ya itu. Cuma database administrator itu punya pengetahuan ya, bahwa yang bersangkutan ini menjalankan beberapa kali query yang sama, query yang sama, tetapi respon time yang dihasilkan oleh database server-nya itu cukup lama. Sehingga database administrator itu berkreasi atau berinisiatif inisiatif membuat Materasiu tadi dari query yang didemonisikan oleh programmer, dibuatlah Materasiu. Dan Oracle server-nya punya teknologi untuk mengganti dari query yang dieksekusi oleh user, menjadi query yang akan mengarah ke nama Materasiu. nomor tiga. Nomor tiga, Oracle server rewrite SQL query untuk menggunakan Materasiu. Itu maksudnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Langsung saja dari sekalian, ini saya tidak menjelaskan secara detail tuningnya Materasiu, karena memang ada sendiri. Lalu berikutnya, apakah semuanya itu harus dibuatkan Materasiu, Pak? Semua query itu kan possible, memungkinkan untuk dibuatkan Materasiu-nya. Itu ada settlement ya. Query rewrite, choose which Materasiu to use. One Materasiu per query. Jadi ada pilihan, satu Materasiu untuk satu query. Ini memang ideal untuk query performance, tetapi dia akan menghasilkan atau menghabiskan di space. Karena setiap kali dibuatkan Materasiu, dia akan membuatkan tabel fisik. Tabel fisik berserta isi datanya itu akan ter-create juga. Sudah ada tabel, sudah ada Materasiu. Tambah bengkak datanya. Dan ini tidak direkomendasikan. Sehingga gunakan satu Materasiu untuk beberapa query. One Materasiu can be used to satisfy multiple query. Kemudian, less space needed, and less time needed to maintain Materasiu. Yang terakhir itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk memaintain, itu terlaktif sedikit. Kita lanjut. Contohnya, apa maksudnya One Materasiu untuk beberapa multiple query? Contohnya ini ya, saya akan contohkan. Datapis Administrator membuat Materasiu namanya Customer Service MV2 dengan mode Enable Query Rewrite. Sekali lagi, Enable Query Rewrite itu mode menghentikan query yang didefinisikan oleh user menjadi query yang dialihkan ke Materasiu. Contohnya us, select last name, customer last name, channel ID, some monsov. From sales S, customer C, where S, customer ID, sama dengan C, customer ID. Dubai, C, customer last name, S, channel ID. Nah, si programmer itu tetap menjalankan query dasarnya. Ada CLSS, ada customer C, warehouse-nya juga sama, group band juga sama. Maka secara otomatis, query rewrite-nya akan bekerja. Dia akan menggantikan query yang didefinisikan oleh user dialihkan ke query yang menuju ke Materasiu. Select bintang, from customer, seles MP2. Jadi, query yang dibawah ini oleh si Oracle-nya akan diganti secara otomatis dengan cara seperti ini, ataupun dengan perintah seperti ini. Select bintang, from, nama Materasiu-nya. Karena Materasiu-nya ini juga berupa tabel, tabel fisik. Nanti akan saya jelaskan ya pada waktu kita praktek. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua, Anda bisa lihat, si user itu query-nya sedikit berubah. Anda bisa lihat, Anda bisa perhatikan. Di sini yang dimunculkan cuma customer last name. Customer last name, sum amount sold. Kalau yang query yang dasarnya itu kan memang ada customer last name, ada channel ID-nya. Tapi yang di query yang didefinisikan oleh user, itu hanya customer last name. customer last name. Maka apakah yang terjadi, bagaimana? Yang terjadi adalah si Materasiu-nya atau si Oracle-nya akan mengarahkan ini itu ke Materasiu. Mengapa? Karena memenuhi syarat. Si Oracle-nya tahu bahwa si query ini yang didefinisikan oleh user itu memenuhi syarat untuk memanggil Materasiu. karena kolomnya ada, lalu grupnya juga ada, fungsi grupnya sum, sama. Kemudian yang digrupkan itu juga ada, sama juga di join-nya sama. Sehingga ini memenuhi syarat untuk diubah ke Materasiu. sehingga si Oracle-nya akan menjalankan atau mengganti query-nya ke query yang di sebelah kanannya. Setelah customer last name, some amount, amount sold maksudnya. From customer sales MV2. Customer sales MV2 adalah nama Materasiu-nya group by customer customer last name mestinya. Group by customer last name. Ini satu Materasiu sudah dua query ya. Sudah dua query yang bisa dipakai. Berikutnya adalah seperti ini. Tabelnya cuma satu. Kemudian channel ID ada sum amount sold. berubahi channel ID. Dan ini memenuhi syarat juga pada Materasiu yang sebelumnya dibuat. Karena ada tabel sales juga ada. Kemudian channel ID juga ada. Lalu fungsi agregatnya juga ada ya. Sum, dan di dalamnya ada amount sold. Sehingga channel ini itu bisa, maaf, query ini ya. Query ini bisa diganti dengan mengarah ke Materasiu ya. Jadinya begini query-nya. Like channel ID, sum amount sold from customer sales MV2 group by channel ID. Nah, itu sudah tiga query. Sudah tiga query yang bisa dialihkan ke Materasiu yang sudah ada. Sehingga tadi tadi sudah benar bahwa satu Materasiu untuk beberapa query ya. Nah, itu maksudnya. Nanti kita akan coba pakai. Oke. Kemudian kita langsung saja adik-adik sekalian melihat konfigurasinya dari Materasiu. yang pertama adalah Great Materasiu dan seterusnya. Ada ini yang berquery. Dan masalahnya kalau ada data yang berambah, Pak, atau ada data yang berubah, ada data yang baru yang masuk. Terus apakah reklam merefresh sendiri? Tidak. Sebetulnya tekniknya sama dengan yang sebelumnya, cara yang manual tadi. Membuat tabel, kemudian kalau misalnya ada data baru, tabel yang lama dihapus, di-create ulang. Kalau ini ada teknologi refresh. refresh. Refresh-nya itu zaman, tiap hari, mungkin tiap hari juga bisa. Tergantung kita. Apakah refresh-nya mau dijadwalkan ataukah di-comment atau yang lain. Modelnya dua itu, di cara manual ataupun di-schedulkan. Dan ini tidak real-time. Tidak real-time. Karena memang tujuannya data baru sendiri itu tidak real-time nampilkan datanya. Sehingga refresh-nya ini kita bisa jadwalkan. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu, ada yang sekarang. Sebelum saya lanjut, untuk memberikan contoh pembuatan material S-View. Oke, dari sekalian kita lanjutkan ke prakteknya. Saya akan mencontohkan di skema SH. Skema SH ini skema yang disediakan untuk keperluan data warehouse. Tabel-tabelnya yang sudah kita ketahui ada tabel fakta sales, ada dimensi times, dimensi product, dimensi customer, dimensi customer. Itu yang kabel-kabel yang kita butuhkan. Kemudian contohnya juga ini ada juga materi asio yang sudah ada. Ini kalau kita lihat isinya apa. isinya ini, isinya ini, select T-Calendar, T-Calendar, month, GSC, sum amount, as dollar, form sales, times, S-Time ID, sama dengan T-Time ID, dan seterusnya. ini untuk menghitung penjualan per bulan. Penjualan per bulan. Kemudian ada lagi materi asio yang sudah tersedia, FWX, PSCAT, SalesMV. Ini menghitung penjualan berdasarkan minggu dan berdasarkan subkategori. Kemudian tabelnya misalnya CA Calmon SalesMV itu pasti akan terbuat tabel. Tabel fisiknya. Datanya ini. katanya ini. Kalau kita query, kita melakukan query, ini saya contohkan dulu kalau kita melakukan query yang sama. Ini saya copy. Kemudian saya query. hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian apakah dia memanggil materi asio-nya, kita lihat di explain plan. Kita lihat apakah dia memanggil dari materi asio-nya, di sini tidak memanggil sama sekali. berarti apa? Berarti materi asio-nya ini belum di-enable query rewrite. Ada setting-annya. Nah, ini ya. Enable. Enable kita oke. Ada error-nya ya. An error was written by database while committing change to the object to the object that has resulted in the being dropped if you cancel the editor dialog the game name will be used in existing object. Kita akan buat baru lagi aja ya. Kita akan buat baru lagi aja. Ini juga begitu. Ini kalau kita lihat apakah dia enable query rate-nya itu sudah di-onkan. Kalau belum maka query yang kita tuliskan tidak otomatis dia memanggil si materi asio-nya. Berarti user harus memanggil ini. Langsung fisik tabelnya harus dipanggil cara yang pertama tadi. Cara manual pertama. Kita akan membuat query-nya dulu ya. Saya akan membuat query-nya dulu. Saya akan menggabungkan antara tabel sales dengan tabel customer saja. Customer mungkin customer biasanya ini ini aja. State province sama customer city. Ini yang kita ambil. Saya harus membuat query-nya dulu ya. Saya buat query-nya dulu. Baru nanti kita membuat materasinya. Ini saya ambil dari tabel sales S saya liaskan kemudian customer customer k where kecil aja kalau objeknya customer k antara S titik customer ID sama dengan C titik customer ID kemudian kita munculkan field yang tidak kita pakai gitu ya. tadi adalah yang kita munculkan customer state province customer state province itu di C kemudian customer city ya customer city itu di tabel customer kita sum kita namakan juga kita namakan juga kita kita lihat di tabel sales tabel sales itu monsold aja ya monsold atau mon ya mon quantity sold quantity sold aja quantity sold ini quantity sold di tabel s quantity underscore sold kemudian jangan lupa di group kan ya group by nah ini group by field yang disebelahnya fungsi group ya kita coba dulu hasilnya ini ini kalau kita explain plan kita lihat eksekusi query-nya itu seperti ini dia memanggil partisi dulu ya di tabel sales seperti yang kemarin baru dijoinkan dengan dijoinkan dengan tabel customer gabungkan ini baru diselect oke dia belum ada sama sekali matrasi yang dipanggil kita akan buatkan di sini create matrasi 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 nama matrasi nya mv saya namakan mv customer ya mv customer nah ini ya kemudian tadi enable query to write oke baru nama tabelnya as as kemudian query-nya kita coba bisa enggak nah ini sudah terbentuk ya matrasi mv customer credit kalau kita lihat disini mv customer sudah terbentuk isi datanya sama dengan yang tadi pada waktu menjalankan silen kemudian kita coba begini yang terjadi bagaimana kita execute oke keluarnya sama dengan yang di mv customer kemudian kita coba lihat di explain plan nya ya explain plan nya si SQL ini apakah dia memanggil matrasi kita lihat explain plan kita bisa lihat disini perbedaannya adalah kalau tadi kalau sebelumnya saya lupa catat ya cost nya berapa tadi yang jelas ini dia hanya mengakses material view mv customer saja jadi query ini dia cukup memanggil satu objek namanya mv customer saja dan cost nya tiga nanti bisa Anda bandingkan nah itu ya jadi explain plan nya dia hanya mengakses satu tabel dan tanpa ada operasi yang lain wear clause nya juga tidak ada ini pasti cepat ya access full table ini cepat nah itu perbedaannya kemudian kita coba sekali lagi apakah kalau kita hilangkan query nya ini misalnya ini tidak pakai province tidak pakai province apakah dia tetap memanggil mv customer kita lihat kita eksekusi dulu jadinya ini ya customer city kemudian digubkan sama monstros nya sekian kalau kita lihat di explain plan nya nah dia juga hanya mengakses mv customer sedangkan tadi query nya sedikit saya ubah sedikit saya ubah ternyata dia memanggil matterless view yang sama nah mudah-mudahan bisa dipahami kemudian refresh option nya bagaimana ada di sekalian nah kita lihat material view nya ini nah ini nah refresh option nya ada di sini ada di sekalian nah mau anda refresh nya itu time interval juga bisa permisi pak izin bertanya jika saya menambahkan select kolom lain dari material view yang sudah ada oke kolom lain dari material view yang sudah ada oh di edit kita di edit ya di edit aja ini kita tambah kita tambah tadi tadi kita tambahin ya kita tambahin apa gender misalnya ya customer gender oke customer gender aja oke customer gender kita edit ini titik customer gender ini juga jangan lupa grup lainnya masukkan juga oke cek sinta oke no error font kita tes oke gak ada masalah kemudian kita oke nah ini refresh kembali ya jadi jadi data yang ada di tabel mvcustomer akan direfresh kembali ya kita oh ini ada masih ada kalau disini memang bisa kita pakai ini aja disini create or replace materialnya materialnya you mvcustomer query right ada ada yang biru mungkin ini ya dia gak bisa oke kita coba jalankan dulu ini oke querynya gak ada masalah berarti ini kayaknya memang gak bisa replace ya kita coba lagi oke memang gak bisa replace jadi kita drop dulu berarti ya drop materialize view mvcustomer tapi siapa oh gak pakai s oh sorry ya pakai s ya coba ini drama does not exist does not exist kita coba lihat dulu mvcustomer pas customer oke ya oh sudah hilang ini berarti ini ya dia harus di drop dulu kayaknya lagi gak bisa replace oke sudah kemudian kita kita coba lihat nah ini sudah ada ketambahan customer gender jadi nambahnya begitu ya gak bisa langsung di replace tapi di drop dulu baru anda tambahkan nama kolom yang baru ya oke berarti ketika ada perubahan pada material issue yang sudah ada itu harus di query manual pakai sql play nya dengan drop yang sudah ada lupa jadi tadi itu kita coba edit itu gak mau ya jadi replace sendiri gak bisa digunakan di material issue ya jadi yang bisa replace itu objek-objek plsql ya plsql itu bisa di replace create or replace function create or replace prosedur itu masih bisa tetapi kalau yang objek database yang moderatio gak bisa kemudian tadi refresh option nya kan belum ya refresh option nya disini yang pertama adalah anda bisa scheduler time interval misalnya refresh itu sekarang kemudian tiap jam misalnya tiap jam tiap jam dia akan refresh secara otomatis atau disini tiap hari atau expression terserah ini jadi mungkin tiap 30 menit yang lain gak perlu diisi gak apa-apa yang jelas tadi sudah bisa kita jalankan coba kita lihat contohnya sudah saya contohkan tadi kalau misalnya ada query yang mana ada beberapa kolom yang saya hilangkan kemudian ternyata ketika dieksekusi dia tetap memanggil materatu yang sama sehingga konsep tadi one materasio untuk beberapa query itu benar jadi anda gak perlu sampai setiap query asalkan dia memang mencakup semuanya jadi ambil saja semua kolom yang ada itu anda buat materasio nya jadi kalau ini contoh saja di tabel sales dan customer C itu yang memungkinkan ini yang nanti di query oleh si programmer maka kita buatkan saja materasio nya untuk semua kolom nya yang memang membutuhkan yang dibutuhkan kemudian baru nanti kita buat agregat nya nanti ketika si user melakukan query itu pasti akan diarahkan ke materasio itu jauh lebih cepat kita lihat perbedaannya dulu kalau kita eksekusi dia tadi memanggil langsung materasio kita lihat perbedaannya ini explain plan nya itu kan 4 cost nya 4 kalau tidak pakai materasio berarti ini saya drop materasio saya drop ini kalau saya jalankan dia punya lag dan kita explain plan itu cost nya berapa cost nya 1000 jauh jadi semakin tinggi cost nya berarti waktu respon time query nya juga akan semakin lama tadi sudah sepersekian nya sepersepuluh nya lebih cepat anda bisa bandingkan itu ya nah itu oke ada dari sekalian itu prakteknya mungkin ada yang tanya kan tersepuluh yang tersepuluh